Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku tersanjung dengan dukungan yang diberikan oleh mantan wakil presiden RI Yusuf Kala. Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat menghadiri acara makan malam natal bersama umat Kristen dan Katolik di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu Malam. Anies mengungkapkan rasa terhormatnya memperoleh dukungan Yusuf Kala. Anies juga menyebut akan menjadwalkan pertemuan dengan Yusuf Kala pasca deklarasi dukungan tersebut. Namun ia menampik bahwa sudah ada langkah masuknya JK ke struktur Timnas Amin. Ini adalah sebuah kepercayaan dan Pak JK adalah seorang yang memiliki pengalaman amat luas di bidang pemerintahan, di bidang perekonomian, di bidang usaha. Sehingga beliau memiliki jam terbang yang luar biasa. Jadi kami merasa sangat terhormat bahwa mendapatkan dukungan dari Pak JK. Dan dukungan ini menguatkan pesan kami bahwa kami ini serius menjalanin amanat sebagai calon presiden, calon wakil.